Intro Halo teman-teman semua Selamat datang lagi di Youtube channel Witakoto Akhirnya setelah sekian lama Nggak pernah upload Hari ini aku upload Video tutorial ngegambar Digital Drawing Seperti yang teman-teman lihat Kali ini aku medianya pakai Photoshop Kenapa Photoshop? Soalnya kemarin-kemarin Aku baru aja nge-install screen Recorder Jadi aku mau coba aja nunjukin ke teman-teman Semua gimana proses aku ngegambar Di Photoshop Oke langsung aja ya Kayak teman-teman lihat Aku udah buka satu gambar nih yang aku dapet Dari internet, nah aku mau coba Langsung aja tracing Badan ini, fashion figure ini Untuk jadi template Aku selanjutnya kalau aku ngegambar Fashion Illustration, teman-teman lihat kan Aku udah punya layer gambar Terus catatan Untuk teman-teman pemula Kita itu kalau ngegambar Harus bikin layer baru Nah caranya bikin layer baru adalah Klik simbol kertas yang ada di bawah itu Atau shortcutnya adalah Untuk Windows Ctrl, Shift, N Atau untuk Macbook Command, Shift, N Nanti bakal muncul New layer Nah kita bakal ngegambar Satu layer di atas Foto yang udah kita simpan Di layer bawahnya Terus sekarang aku coba Ngegambar Badannya itu Pake brush Bisa klik di sebelah kiri itu Ada simbol brush Atau teman-teman bisa shortcutnya Klik aja B B Dari brush Terus Kalau aku biasanya Ngegambar badan itu Kepala sama badan itu Beda layer Kenapa? Soalnya Kan di bawah kepala tuh Suka ada bayangan Dan gitu Jadi ya biar gampang aja Nanti pas clipping mask Pas bikin bayangan-bayangan Kayak gitu Aku juga gak tau nanti Ada perubahan dari Besar diameter lehernya Atau besar kepalanya Makanya aku bikinnya Beda-beda layer Sebenernya kalau di photoshop itu Untuk ngegambar Bisa ada dua cara Pake brush Atau pake pen tool Nah sekarang aku klik pen toolnya Aku setelah tadi kepala Pake brush Aku mau coba Nge-trace Badannya itu Pake pen tool Temen-temen sebenernya Aku tuh baru-baru banget ya Belajar photoshop Jadi aku tuh Bisa procreate dulu Baru photoshop Karena duluan punya ipad Daripada laptop yang Convenient Untuk install photoshop Jadi aku masih Merabah-rabah Nonton-nonton tutorial juga Terus ini Percobaan aku Untuk Ngegambar Fashion drawing Di photoshop Terus aku tuh Nggak ngerti Kenapa Kesusahan gitu loh Ngegambar Pake pen tool ini Karena udah ada warnanya Itu ya Udah Udah ter-fill Udah terisi Oleh Warna Jadi agak-agak Kesusahan untuk Lihat garis di belakangnya Oh Kalau misalnya temen-temen Bingung Kenapa kalian udah coba Tapi Nggak ada isinya Mungkin temen-temen Lupa untuk pilih Yang di Kiri atas itu Kan ada Ada di sebelah warna Itu tuh ada Pilihan path Mungkin temen-temen tuh Path Nah itu jangan lupa Diganti jadi shape Oke pokoknya Tracing terus Gambarnya Sampai Penuh terisi warna Nah ini maksud aku Kan kesusahan ya Ngepasin Bentuk kakinya Kayak gitu Sampai kini aku sadar Oh kenapa Kamu ngeaktifin dulu Aja Ininya Apa Fill shape-nya Jadinya Biar bisa Tetap kelihatan Backgroundnya Garis-garisnya Setelah aku Nonaktifin Aku coba Aku jadi lebih Relax gitu Ngegambar Pake pen toolnya Tracing garis-garisnya Pake pen tool Kayak Ini Dan Nah, kalau udah Kalau udah digabungin semua titiknya Teman-teman bisa langsung klik lagi Feel shape-nya Pake warna kulit yang kalian inginkan Itu bisa pilih Warnanya di color itu Di atur aja Nah, ini dia secara keseluruhan Masih flat gitu kan Dua dimensi Gak jelas mana bagaimana Makanya setelah itu Jangan lupa untuk Add layers lagi Untuk tambahin Bayangan, texture Untuk badan Biar terlihat lebih Tiga dimensi Dan kalau misalnya ada shape-shape Kalau ada bentuk-bentuk yang kurang pas Itu bisa dibenerin dengan atur aja Lokasi titiknya Sebelum Nambahin bayangan Aku coba Aku tambah satu layer di atasnya Terus klik kanan Klik juga Clip mask Biar Biar nanti Kalau misalnya Ngegambar di Clip mask itu Gak akan keluar dari Bentuk badan Yang satu layer di bawahnya itu Terus juga Biar kelihatan Backgroundnya Aku Opacity-nya itu Aku turunin Opacity itu Apa ya Apa ya Bahasa Indonesia-nya Opacity itu Di deket Di Apa apa Di Kolom Layer Terus Pilih warna yang lebih gelap Dan Coba ngegambar Goresin Bayangan-bayangan Kayak Di leher Terus di Badan Di dada Terus udel Kayak gitu Biar 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 kelihatan Jelas gitu Itu tuh badan Nah dengan Gitu caranya Un By tracing Foto yang ada Di bawah itu Makanya Opacity-nya Diturun Biar kelihatan Terus tinggal Di atur aja Sesuai kreativitas Dan Logika sih Ini perlu logika Kayak bayangan Matahari-nya Sebelum-mana Oh berarti Bayang-nya sih Kayak gitu Biar kelihatan Biar kelihatan Teper Teper Pert Na Terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati komen di bawah ini thank you bye see you in the next video bye bye bisu bisu görüşürüz